Pemirsa polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang guru honorer di Kabupaten Masuji, Lampung. Pelaku yang merupakan calon suami korban memperagakan 31 adegan. Penyidik kepolisian Polres Masuji menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang guru honorer Rosya Aprilia di rumah dinas SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Masuji, Lampung, selasa sore. Rekonstruksi menghadirkan pihak keluarga dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan calon suami korban memperagakan 31 adegan. Dimulai dari pelaku datang dan masuk ke rumah dinas korban, pelaku mengambil pisau di dapur lalu mengambisi nyawa korban di dalam kamar dari arah belakang. Usai kejadian pelaku pergi meninggalkan lokasi. Pelaku AA menghabisi nyawa korban dalam taran cemburu korban dekat dengan lelaki lain dan merubah rencana pernikahan. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Di hasil pelaksanaan tadi ada 31 adegan yang diacarakan dalam pelaksanaan rekonstruksi. Menggunakan pasal 340, subsidi pasal 338, KUHP. Dengan ancaman hukuman berapa? Untuk 340 ini ancaman hukumannya bisa maksimal hukuman mati. Sebelumnya warga desa Bujung Boring baru digegarkan dengan penemuan jasad seorang guru Honduran Rosya Aprilia dengan kondisi bersimbah darah dan luka sehatan serta tajam di leher di dalam rumah dinas SD Negeri 8 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada 29 Februari 2024 lalu. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi Ainis melaporkan.